Sebuah minibus terjun bebas ke sungai berantas di kawasan Jalan Ki Ageng Gripik, Kota Malang, Kamis Pagi. Tingginya tebing di bibir sungai membuat evakuasi minibus menjadi sulit. Beruntung sang pengemudi masih selamat dari kejadian ini. Kamis Pagi suasana di atas jembatan perumahan bulan terang utama Jalan Ki Ageng Gripik, Kota Malang, mendadak ramai warga. Pasca terjadi peristiwa sebuah minibus terjun bebas ke dalam sungai berantas dalam 20 meter. Peristiwa ini memancing tontonan warga lantaran proses evakuasi minibus cukup sulit karena harus diangkat melewati tebing setinggi 20 meter. Menurut saksi minibus Bernopel W1345 NC ini yang diketahui dikemudikan oleh Aleus Izaku ini terjun bebas ke aliran sungai berantas sekitar pukul 7 lebih 30 pagi. Saat kejadian mobil berjalan pelan namun tak bisa dikendalikan sempat menabrak rambu-rambu lalu lintas sebelum akhirnya terjun bebas ke dalam aliran sungai. Diduga mobil tersebut dalam kondisi kurang layak jalan sehingga tidak dapat dikendalikan oleh pengemudi. Beruntung sang pengemudi masih selamat dan hanya mengalami memar pada tubuhnya. Secara dari perumahan mau keluar, orangnya ya posisi pelan, setelah itu kok setirnya gak bisa pelok. Terus disini ada rambu-rambu, jantem terus ngantem batu terus posisi mobilnya terus jatuhnya lepasannya. Terus keluar dari mobilnya kelahan sendiri orangnya. Terus dibawah kan ada temen saya turun ke rumah begini sama yang lengkong ini. Mungkin ke jam kurang sudah, 20. Ditolongin dibawa ke kantor BPU, sekarang kantor gitu, kantor ke Bukusmas, ke atas, selain itu ke rumah kesan di Gimalah. Tapi gak ada. Karena lama tertahap, muli di sepejak datang itu. Ya mungkin karena kita, apa, mekanik apa, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, korban pun dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Sementara kasus ini sendiri ditangani oleh unit lantas polres Malang Kota. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.